Pusat Pendidikan Khusus TNI Angkatan Laut, Surabaya, menggelar upacara serah terima dua jabatan. Ya, dan yang unik upacara serah terima ini dilakukan oleh komandan sekolah selam dan sekolah kapal selam ini digelar dalam air. Dan informasi yang akan kami sajikan ini akan menutup CNN Indonesia Today kali ini. Saya Aldi Hawari. Saya Lady Malino, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Di kedalaman kolam sekitar 5 meter untuk pertama kalinya, dua jabatan komandan sekolah di lingkungan Pusat Pendidikan Khusus TNI Angkatan Laut, Surabaya, diserah terimakan. Komandan sekolah kapal selam, Mayor Laut Pelaut Topan Agung Yuwono, menyerahkan jabatannya kepada Komandan Pusat Pendidikan Khusus karena belum ada pengganti. Sedang komandan sekolah selam diserah terimakan dari Mayor Laut Pelaut Haran Al-Ahsan kepada Mayor Laut Pelaut Muhammad Arifin. Kekhidmatan penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta jabatan tidak berkurang meski dilaksanakan di dalam air. Bahwa air adalah habitat daripada kami di Pusat Khusus, baik itu kapal selam, penerbang, kopaska, maupun penyelam. Sehingga kita coba media ini sebagai salah satu sarana, sertijab maupun tuktik. Melalui serat terima jabatan ini diharapkan akan tumbuh semangat baru, ide, dan pemikiran yang kreatif. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menciptakan prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan khusus di masa yang akan datang. Target saya ke depan, yang pertama melaksanakan yang sudah terprogram, yaitu untuk menciptakan penyelam-penyelam yang handal dan profesional. Terus yang kedua berikutnya, yaitu meningkatkan kebanggaan sebagai seorang penyelam, di mana penyelam itu selain dibutuhkan di Angkatan Laut, juga dibutuhkan oleh negara dan bangsa guna. Upacara diakhiri dengan penyematan brevet kepada 20 lulusan sebagai tanda penutupan pendidikan penyelam Angkatan 48, Kanzo Tamarindora, Surabaya.